Bapak Ibu, di kesempatan ini tanpa terasa kita sebentar lagi sudah masuk tahun baru Hijriah Jatuh pada hari apa Bapak Ibu? Ada yang bilang Sabtu, ada yang bilang Ahad Nah Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmatilah Allah Sebelum kita melanjutkan topik bahasan kita Bahwa kita sebagai umat Islam berbeda dengan umat yang lain Bahwa kita tidak diajarkan untuk membuat perayaan tahun baru Sebagaimana orang-orang melaksanakan perayaan tahun baru Masahi Jadi umat Islam tidak dituntunkan untuk seperti itu Sebagaimana pula di zaman Nabi itu Nabi dan para sahabat belum memiliki kalender Hijriah Sehingga praktis pada saat itu Belum dikenal adanya awal dan akhir tahun Karena kalender Hijriah belum ada Kalender Hijriah baru dikenal oleh para sahabat Tujuh tahun setelah Nabi SAW wafat Ini tujuh tahun setelah Nabi SAW wafat Baru kemudian para sahabat bermusyawarah Untuk membuat kalender sendiri Karena sebelumnya para sahabat tidak menggunakan penanggalan Sebagaimana saat ini Meskipun mereka mengenal bulan-bulan sebagaimana bulan Islam Seperti Muharram, Shofar, kemudian Robil Awal, Robil Akhir, Jumad Al-Ula Dan seterusnya Mereka sudah tahu Tetapi mereka belum punya tahun 1, tahun 2, tahun 3 Sehingga kalau kita baca kitab-kitab siroh Kitab-kitab sejarah Khususnya sejarah Islam Itu sering disebut tahun 1 ke-Nabian Tahun ketiga ke-Nabian Karena pada saat di Mekah memang belum mengenal tahun Lalu bagaimana saat di Medinah Sama juga belum mengenal tahun Sehingga pada saat itu Tahun-tahun itu ditandai dengan peristiwa-peristiwa tertentu Saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara yang berbahagia Kalau ada orang yang bertanya Tahun berapa Nabi lahir Itu biasanya tidak dijawab dengan angka Jawabannya tahun apa? Tahun gajah Tidak disebut tahun 1, 2, 3, 4, 5 Tapi disebut tahun gajah Karena kebiasaan masyarakat Arab Pada saat itu mengenali tahun dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun itu Karena di tahun lahirnya Nabi Kurang lebih 2 bulan sebelum Nabi lahir Itu terjadi penyerangan Ka'bah Oleh Abruhah Yang pada saat itu naik gajah Sehingga yang diingat adalah peristiwa gajah itu Sehingga disebut tahun gajah Tapi mereka tidak tahu ini tahun 1, 2, 3, 4, atau 5 Kalau ada orang yang bertanya Kapan meninggalnya Khadijah? Tidak dijawab dengan angka Jawabannya adalah Amul Husni Tahun duka cita Atau tahun kesedihan Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmatilah Allah Demikian pula Perjanjian-perjanjian penting Itu tidak dicatat tahunnya Hanya disebut Amul Hudaibiyah Tahun terjadinya perjanjian Hudaibiyah Kondisi ini berlanjut sampai zaman Khalifah Abu Bakar Sampai kemudian zaman Khalifah Umar bin Khotob Nah pada masa Khalifah Umar bin Khotob Kekuasaan Islam sudah menyebar luas kemana-mana Termasuk menguasai Syam Mesir Dan wilayah-wilayah strategis lainnya Sudah dikuasai oleh umat Islam Mereka sudah berislam Gubernurnya sudah Islam Koordinasi pemerintahan pada saat itu Menggunakan cara surat menyurat Jadi zaman itu Antara Amirul Mu'minin dengan para gubernur Mereka berkirim surat Zaman itu belum ada telegram Whatsapp apalagi Jadi belum ada Telepon juga belum ada Sehingga jasa yang digunakan adalah jasa kurir Ketika kurir diutus oleh Khalifah Umar bin Khotob Untuk mengirim surat kepada para gubernur Ternyata surat-surat tersebut tidak bertahun Suratnya tidak ada tahunnya Problem saat itu tidak mesti surat yang datang duluan itu adalah surat yang ditulis duluan Bisa jadi surat yang ditulis belakangan sampai lebih dulu daripada surat yang pertama Kenapa? Karena kurir yang diutus bisa jadi sakit di tengah jalan Sehingga begitu diutus kurir yang kedua Kurir yang kedua sudah sampai yang pertama belum Kenapa? Dalam masa penyembuhan Bayangkan perjalanan dari Medinah sampai ke Syam berapa kilometer Sampai ke Mesir berapa kilometer Mereka menempuh perjalanan seribu sampai dua ribu kilometer Hanya dengan menunggang kuda atau berjalan kaki Kira-kira perjalanan berat atau tidak itu Untuk membawa sebuah surat Kepanasan, kehujanan, kena badai Dan yang pastinya lagi Kanan kiri jalan tidak ada yang jual bakso Jadi kalau kita sekarang begitu suruh kerja Ngirim paket begitu mandek di pinggir jalan Bisa jajan warung padan Saat itu bisa kita bayangkan Perjalanan jauh Tanpa lampu Tanpa perbekalan yang memadai Perbekalan yang seadanya Sementara oraiso jajan Sehingga wajar kalau kemudian di tengah jalan Sakit Dan harus perawatan Itu pun belum ada rumah Sakit Sehingga wajar kalau suratnya malah datang Belakangan Karena yang kedua Kurirnya lebih fit misalnya Sehingga Abu Musa al-Ash'ari Pada saat mendapatkan surat Dia membalas suratnya Ya di Nana Kuduban Telah datang kepada kami Catatan-catatan Surat-surat Laisalah tarikh Yang tidak ada tanggalnya Telah datang surat Tidak ada tanggalnya Itu kata Abu Musa al-Ash'ari Demikian pula Ada satu surat Mahalluhu Sa'ban Ada surat yang tertulis Sa'ban Tetapi Kami tidak tahu Apakah syakban yang dimaksud Syakban tahun ini Atau syakban tahun lalu Karena ada kalanya Suratnya Sampainya Terlambat Sehingga kami tidak tahu Kami harus berbuat apa Melaksanakan surat yang mana dulu Karena tidak ada tanggal Tidak ada Tahun Bahkan yang ada tanggalnya Tidak tercatat Tahun Maka Khalifah Umar bin Khotob pun Kemudian Menjadikan ini Sebagai satu Mementum Untuk merumuskan Kalender Hijriah Maka para sahabat Bermusyawarah Untuk membuat Kalender sendiri Para sahabat Ada yang usul Dihitung dari lahirnya Nabi Ditolak usul ini Ada yang usul Dari wafatnya Nabi Juga ditolak Kenapa? Karena kalau lahirnya Nabi Mirip umat beragama lain Kalau kemudian Wafatnya Nabi Maka Orang-orang pada Saat tahun baru Akan bersedih Karena ingat Nabi Wafat Dan usul-usul yang lain Sampailah kemudian Diterima Usul Bahwasannya Dihitung dari Hijrahnya Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Maka Tahun Islam Pada saat itu Dihitung dari Hijrahnya Nabi Dan itu Sudah tahun 17 Sehingga Kalender Islam Itu ujuk-ujuk Makbedundu Langsung Tahun 17 Jadi pada saat Dirumuskan Disepakati Itu sudah Tahun 17 Hijriyah Tidak mulai Dari Tahun Satu Sehingga Bapak Ibu Yang berbahagia Patokannya adalah Hijrah Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Kemudian Dirumuskan pula Bahwa Bulan yang menjadi Awal tahun Adalah Bulan Muharram Padahal Nabi Hijrahnya Bulan apa? Bukan bulan Muharram Nabi Hijrah itu Tidak di Bulan Muharram Nabi Berangkat Hijrah itu Bulan Sofar Tanggal 28 Sampai Di Kuba Tanggal 8 Kemudian Disambut Oleh Masyarakat Medinah Di Tanggal 12 Rabiul Awal Bukan Di Subhanallah Karena Dihitung Sejak Niat Meskipun Berangkatnya Bulan Sofar Selain itu Bulan Muharram Juga merupakan Bulan Satu-satunya Yang dinamai Oleh Islam Karena Bulan-bulan Ini Sudah dikenal Oleh umat Terdahulu Umat-umat Sebelum Islam Pra-Islam Pada saat itu Sudah tahu Sofar Rabiul Awal Rabiul Akhir Kemudian Juga Bulan-bulan Yang lain Bulan Islam Mereka Sudah Kenal Dhul Hijjah Mereka Sudah Kenal Bulan Untuk Ber Haji Shawal Mereka Sudah Kenal Bulan-bulan Haram Juga Sudah Kenal Tetapi Tidak Ada Bulan Muharram Jadi Zaman Dulu Sebelum Islam Datang Tidak Ada Bulan Muharram Kalau Gitu Bulannya Cuma Sebelas Tidak Bulannya Tetap Dua Belas Kok Bisa Karena Dulu Sofar Itu Ada Dua Ada Sofar Awal Ada Sofar Fani Sofar Awal Kemudian Diganti Nama Menjadi Muharram Baru Kemudian Sofar Sani Saninya Dihilangkan Menjadi Sofar Maka Bulan Muharram Menjadi Satu-satunya Bulan Yang dinamai Oleh Islam Yang dinamai Oleh Allah Sehingga Sampai-sampai Nabi mengatakan Sebagai Syahrullah Bulan Allah Karena Allah Yang menamai Bulan Muharram Sehingga Beliau bersabda Afdolusiyam Ba'da Ramadan Syahrullah Muharram Puasa yang Paling Utama Setelah Ramadan Bulan Allah Yaitu Bulan Muharram Disebut Bulan Allah Bulan Muharram Muharram Ini artinya Yang disucikan Yang dimuliakan Sehingga Bulan Ini Bukan Merupakan Bulan Yang Sial Bukan Merupakan Bulan Yang Keramat Maka Tidak Usah Takut Untuk Menikah Tidak Usah Takut Untuk Bangun Rumah Tidak Usah Khawatir Untuk Bikin Sumur Karena Orang Dulu Kalau Bulan Muharram Sasi Surah Itu Mau Menikah Takut Bikin Sumur Tidak Mau Bangun Rumah Dintenisi Aram Menggagih Mulu Mengkondisi Itu Zaman Dulu Begitu Nah Kita Umat Islam Hanya Cukup Bertawakal Kepada Allah Kita Tidak Boleh Untuk Punya Keyakinan Seperti Itu Karena Semua Bulan Di sisi Allah Adalah Bulan Yang Baik Jadi Tidak Ada Yang Sial Tidak Ada Yang Keramat Kalau Dalam Sejarah Justru Malah Pada Saat Itu Nabi Musa Bersama Dengan Para Pengikutnya Diselamatkan Oleh Allah Sementara Fir'aun Bersama Dengan Pengikutnya Justru Ditenggelamkan Itu Terjadi Di Bulan Muharram Maka Kalau Disebut Bulan Sial Bagi Fir'aun Dan Bala Tentaranya Dan Pengikutnya Nah Itu Betul Karena Pada Saat Itu Fir'aun Dan Pengikutnya Itu Ditinggelamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Laut Merah Tapi Kita Tidak Boleh Meyakini Dengan Keyakinan Seperti Itu Allah Kita Tidak Boleh Tiarah Tidak Boleh Menganggap Sial Dengan Burung Tertentu Dengan Bulan Tertentu Tidak Ada Kebaikan Kecuali Kebaikan Dari Allah Tidak Ada Kesialan Kecuali Semua Sudah Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak 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 Ibu Yang Berbahagia Yang Di Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Sedikit Mukotimah Yang Berkaitan Dengan Bulan Muharrom Maka Praktis Karena Di zaman Nabi Belum Mengenal Tahun Maka Nabi Tidak Mengajarkan Kepada Kita Doa Awal Dan Akhir Tahun Jadi Kalau Ada Doa Awal Dan Akhir Tahun Yang Mengatas Namakan Nabi Itu Lucu Tahunnya Belum Dibuat Kalau Sudah Ada Awal Dan Akhir Tahun Kalau Ada Yang Mengatas Namakan Doa Dari Nabi Jelas Tidak Mungkin Itu Bikinan Pastinya Bukan Dari Nabi Tetapi Bikinan Orang Lain Karena Pada Saat Itu Tahunnya Saja Belum Belum Ada Maka Tidak Ada Amalan Amalan Tertentu Yang Kita Lakukan Pada Saat Akhir Maupun Awal Awal Tahun Tidak Ada Tidak Perlu Pula Kemudian Melek Wengi Jadi Karena Biasanya Orang Dulu Kalau Mau Malam Tahun Baru Hijriah Itu Direwangi Melek Wengi Ada Yang Tidak Melek Wengi Melaku Waduk Kemana Ya Ke Samas Ini Pak Tujuyung Ngetiko Samas Atau Parang Tritis Jalan Kaki Tidak Ada Tuntunan Seperti Itu Cukup Kita Semua Kalau Mau Mengevaluasi Silahkan Dievaluasi Diri Kita Sudahkah Kita Di Tahun Yang Lalu Menjalankan Kewajiban Dari Allah Sudahkah Dosa-dosa Besar Kita Tinggalkan Dosa-dosa Kecil Kita Tinggalkan Sudahkah Sunnah-sunnah Nabi Kita Kerajakan Itu Bisa Dievaluasi Agar Tahun-tahun Yang akan Datang Kita Bisa Menjadi Lebih Baik Kes Bisa Mereka som Kes Zetican